Dari hamil, aku udah kena KDRT disana-sana, tapi karena aku belum punya duit, aku belum menjadi Elis Digi, masih Elis Suhari saat itu, aku bertahan. Poli, kan lagi rame nih Poli nih, yang masalah KDRT-nya Poli. Gimana nih Poli nanggapinnya Poli? Alhamdulillah selama 2 tahun, saya tidak pernah KDRT sama Mamey Ali kalau KDRT suka. Saya kalau dia makin marah, mulutnya aku makin sayang, makin cinta. Tapi kalau untuk KDRT kekerasan, dia tidak pernah, paling kalau KDRT hati itu pernah. Gimana itu Poli? Menyakitkan, misalnya kata-kata menyakitkan, yang buat saya tersinggung itu pernah ya Poli. Tapi kalau misalkan untuk KDRT, pak, pak, itu tidak pernah. Tapi, dengan suami saya pertama, 12 tahun saya kena KDRT. Selama 12 tahun saya KDRT, tapi... Kau diceritain kemarin nama aku ya kamu ya. Kau bertahun ceritain aku, 12 tahun aku ke DRT. Dari hamil, aku udah kena KDRT di secara-secara. Tapi karena aku belum punya duit, aku belum menjadi elis gigi, masih elis suhari saat itu. Aku bertahan selama 12 tahun, karena aku masih membutuhkan bapaknya dari anak-anak itu. Dari bapaknya Ulpi. Saya disampai biru, ditonjok depan anak. Saya bertahan karena demi anak. Dan saya belum bisa cari uang sendiri saat itu. Saya lebih parah, 12 tahun berumah tangga. Selama 12 tahun, masih pacaran, saya udah di KDRT. Tapi saya mula, pernah saya lagi jadi ajanci penonton, dikepukin depan gulungan ada seorang intel datang. Kok gimana mau diurus gak? Saya bilang, jangan ini mengiswabi saya. Karena saya tidak mau suami saya juga kena masalah. Karena kita gak punya uang, itu masih miskin ya. Jadi pas, setelah 12 tahun, pas saya menginjak TV. Saya mau jadi ajanci penonton. Saya punya duit. Saat itu saya disamperin di stasiun TV. Saat itu saya samperin, saya ditendang. Di depan, karena cemburu. Dia lagi tuh cemburu. Karena cemburu. Kita kayak enggak. Emang aku catuk juga kan ya? Tapi saya dicemburu. Catuk juga enggak, saya dicemburuin. Nah, dari situ saya gak suka karena saya kerja benar. Saya itu orang yang setia tipenya. Tidak pernah selingkah-selingkul selama menjalankan seorang istri. Karena saya udah nahan selama 12 tahun. Pas itu saya punya duit tuh. Dia menendang saya depan. Itu acara Rafi Ahmad. Saya ingat banget di manfaat. Dia begitu nonjok saya, narik saya. Saya tonjok dia matanya. Wah! Mata dia sebelah kiri kena. Saya tonjok. Saya bawa anak saya Ulfi. Tapi rebutan anak disitu. Rebutan anak. Berhasil dia bawa Ulfi. Aku bawa yoga. Gitu kan. Satu-satu anaknya. Lagi langsung. Di saat itu dia minta. Kamu saya tinggalin. Ya udah. Saya juga emang pengen cerai dari kamu. Tapi saya lagi tuh belum punya duit. Saya belum punya kekuatan apa-apa. Jadi pas saya punya kekuatan. Karena anak saya titipin ke orang tua saya. Saya cari uang sendiri. Dari 2007 saya cerai. Sampai sekarang saya cari uang. Alhamdulillah Allah adil kan. Sampai saya sekarang masih tetap sehat. Makin sehat. Saya aja tidak. Tapi. Untuk trauma enggak. Karena. Saya masih butuh. Untuk menikah lagi. Karena saya butuh. Untuk teman curhat. Teman curhat. Teman apa. Kebahagiaan lah saya butuh. Oke. Trauma mungkin enggak nih Pak. Trauma mungkin. Oh tidak. Faktor yang bang. Bertahan apa ya. KDRT. Itu apa sih. Cemburu. Cemburu. Bukan saya yang seringkuh. Saya tidak ada seringkuh. Tapi dia cemburu. Karena anak bos saya cakep-cakep lagi. Pasif. Anak-anak lain saya cakep-cakep. Dan. Saya tidak boleh ngobrol. Dengan laki-laki. Gitu aja. Poh katanya kan. Gak trauma nih Pak. Ya belum. Saya belum terkenal. Tapi sempat pengen. Melaporin ke polisi gak sih Pak. Pernah. Polisi datang ke saya. Pas lagi ribut. Saya lagi ribut di bulungan. Waktu itu. Film sang Dewi. Saya bawa ekstras. Di bulungan. Kalau berapa itu sang Dewi kan. Saya bawa ekstras. Disitu saya digebuk. Tendang. Ada incal datang. Polisi. Poh ini gimana. Mau diurusnya nih. Jangan pak. Ini suami saya. Tetap dibilang. Ini suami saya. Saya depan orang malah. Bukan sendiri doang sih. Diputuhin begini. Tidak. Depan anak-anak. Di depan orang-orang. Saya diputuhin. Masih. Karena saya kuat. Orang yang diri saya kuat. Saya tidak merasa kesakitan. Yang penting. Udah pak. Tolong pak. Jangan depan anak saya. Maaf mas Arifin. Jangan depan anak saya. Jangan depan anak saya. Jadi anak saya. Sekarang trauma. Anak saya yang trauma. Itu keadaannya. Padar suaminya. Padar. Anak suaminya tidak pernah mabok. Tidak pernah minum. Oh enggak. Jadi suami saya itu pernah. Emang udah orangnya galak. Dia kecelakaan. Kecelakaan di sini. Nah menjahitan. Kan saya pernah. Saya gini ya. Maaf ya. Mungkin Allah dengar doa saya. Saya selalu disakitin. Saya selalu dipukulin. Saya pernah berdoa. Ini saya. Ini kejahatannya. Ya Allah. Coba dia yang digubukin. Seperti apa rasanya. Begituin kan. Itu demi Allah. Saya berdoa saat sholat. Ternyata besokannya dia di. Mobilnya dicuri. Digubukin sama penjahat. Kukulnya dicabutin. Dengan menjahitan. Semua. Akhirnya dia membuangkan diri. Tapi dia tidak meninggal. Karena ingetan-ingetan istrinya. Saya. Saya tidak nangis. Pas dia dengar begitu. Karena itu sakit banget kan. Saya digubukin terus. Saya cuma begini. Sekarang kamu bawa tau rasa. Gue sakit seperti apa. Digubukin. Dipukulin. Saya sampai. Tidak melawan. Tapi saya. Sekarang anak saya trauma. Tidak mau ketemu bapaknya. Yang yoga. Kalau mungkin kan memang dirawat sama bapaknya. Sampai 4 SD. Yang yoga. Tidak mau ketemu bapaknya. Misalnya karena. Saat itu saya dipukulin. Depan yoga. Tidak mau ketemu bapaknya. Mungkin bapaknya. Kena penyakit setelah. Rumah tangga. 10 tahun sama saya. Oke. Mungkin. Tadi dikongongnya kan. Tidak trauma ya. Tapi setelah itu sendiri. Gimana sih. Selektifnya lu. Dalam mencari. Pasangan. Pasangan. Jujur. Saya senang yang lebih muda. Asik. Itu. Karena apa. Selain muda diatur. Mungkin ya. Dan saya tidak kenal. Ke DRT. Tapi suami itu juga. Mudah juga. Mudah juga. Dan. Saya mencari uang sendiri. Itu. Saya. Jadi. Setiap-siap. Kalau dia gak lakam saya. Dia saya tinggalin. Udah. Jadi. Pas yang. Pernah emang saya minta cerai semua. Sama suami siapnya itu. Kan 4 kali saya menikah ya. Lagi itu kan. Yang 4 kali menikah itu kan. Saya cerai semua. Karena saya jadi korban. Perselingkuhan. Yang Perry. Aldo. Bagus. Itu korban semua. Dari perselingkuhan. Jadi saya minta. Diceraikan. Dia tidak ada mukul. Tidak ada mukulin. Tapi. Itu membekas ke hati. Dia selingkuh. Jadi. Aku tinggalin. Itu. Kader teh hati ya. Kader teh hati. Aku makin cinta. Kalau dia main marah-marah. Rasa takut itu kan. Pasti kebawa sampai. Pernikahan yang sekarang. Tidak. Tidak. Tapi ada rasa takut itu kan. Ketika akhir. Marah-marah. Atau gimana gitu. Dia aku gak marah gitu. Jadi kalau marah-marah. Malah nampak senang. Gak tau kan. Aneh. Aneh. Kalau marah. Aku makin senang sama dia. Makin senang sama dia. Tapi. Tapi dia tidak pernah mukul. Tidak pernah mukul. Paling. Oh narik. Saking geregetannya. Karena. Saya tuduh. Gitu. Saya tuduh dia kan. Kok begini ya. Paling dia pernah nalik saya begini. Begitu pernah. Tapi aduh sakit. Gitu doang. Yaudah. Gak ada masalah gitu. Karena saya yang salah gitu. Resepnya dong kok. Tetap harmonis. Untuk sekarang membenahi. LDR. Resepnya LDR aja. Jadi kita gak tau kok. Maksudnya gimana kok. Yang lengket ya kok. Berawet dilem aja gitu. Tapi kalau LDR itu. Bukannya makin banyak kecurigaan ya kok. Karena kan sama-sama jauh. Saya sama dia LDR. Suriga. Kita ada handphone. Kita kalau deketan sering berantem. Sering berantem. Jujur aja. Jadi masalah-masalah suami yang dulu. Saya karena satu rumah berantem. Saya ke Bandung kan. Tiga hari di Bandung. Tadi di Bandung. Saya pulang lagi. Karena itu kerja. Saya kerja dia kerja. Cari uang dong. Jadi kita harus bisa gitu. Karena kalau bersatu pun. Kerjaan saya itu gimana cari uang ya. Saya masih punya tanggungan. Mau punya ngomong lagi gak? Mau nambah. Nambah gak sih dede? Mau nambah. Ini belum punya anak. Saya mau udah. Enggak. Saya dikasihnya aja. Niat mau gak sih po? Program atau apa gitu po? Insya Allah lah. Kalau masih dikasih sama Allah. Masih mau. Tapi kalau emang gak dikasih. Ya sudah. Gitu kan ya. Karena saya juga udah tua kan. Saya nyadar saya udah tua. Ebi ya. Lalu berarti ya saya udah tua. Gitu aja deh. Pokoknya. Doain aja. Kita baik-baik aja. Jangan lupa ya di subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya. Gitu aja. Gitu aja. Gitu aja. Gitu aja. Gitu aja. Gitu aja. Gitu aja.